Oke selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Retain Investment, saya akan membahas update untuk XRP teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan bahas dulu, sebelumnya saya akan sampaikan dulu ya, ini standar sekarang di video saya akan saya sampaikan bahwa saya tidak menerima titip dana, dana trading saya tidak menerima, dari dulu sampai sekarang tidak menerima titip dana trading atau istilahnya mereka menyebutnya sebagai mopit ya, saya tidak tahu mopit itu apa, pokoknya saya tidak terima titip dana trading. Yang kedua teman-teman mesti hati-hati kalau ada grup atau channel palsu mengatasnamakan MS Trade and Investment, channel saya hanya ada di kiri atas dan nanti akan saya berikan di link di description. Yang ketiga teman-teman mesti hati-hati komentar palsu, komen palsu mengatasnamakan MS Trade seperti yang ada di gambar ini ya, terus meliding Anda untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp itu bukan saya, sekali lagi untuk komen-komen seperti itu sudah saya moderate, sudah saya masukkan ke spam dan report teman-teman ya. Oke teman-teman, oke teman-teman saya akan lanjutkan untuk bahasan XRP teman-teman ya. Oke sekilas ya, ini adalah chart XRP teman-teman. Oke, ini dari swing hike ya, saya gunakan swing hike ini, kemudian saya gunakan swing low ini ya, kemudian saya tarik trendnya. Trend yang saya gunakan adalah ini teman-teman, dari swing hike ke swing low ya, kemudian dalam pergerakan XRP untuk ini, dari hike-nya ke swing low, dia sudah reversal ya. Reversalnya di retracement 23, ya kemudian di 38, ke 50 ya, 50, terus kembali lagi ke ini ya, ke sekitar ini, ini dia kembali lagi ke bawah, sebenarnya kembali ke bawah, ke sini ke 38 retracement. Baru kemudian break hike lagi di 38, baru tembus resistance di 61. Nah di sini untuk pergerakan dari XRP ini sudah membentuk satu price channel, satu ya bawah, atas, middle-nya bawah, atas, middle, atas ya, kemudian middle lagi, bawah ya. Baru kemudian tembus saik lagi. Jadi sebenarnya XRP ini sampai sekitar tanggal 6 Mei itu bisa tembus di 25 di sini. Ini sudah satu pergerakan yang nurut sebenarnya, jadi dalam trendnya dia itu seperti ini. Jadi pergerakannya boleh dibilang tuh nurut seperti ini teman-teman ya. Ya, namun kemudian kemarin ya, ini beberapa hari yang lalu kan market nggak bagus ya, ini adalah 4 jam, pergerakan 4 jam. Market nggak bagus, waktu itu sebenarnya XRP udah bagus sekali bertahan di area 23 sampai, maksudnya di area 22 ribuan sampai 23. Di area sini adalah sudah cukup bagus konsolidasinya, namun kemarin kan Bitcoin juga turun, sehingga untuk XRP ini mengikuti teman-teman, dia breakdown di sini. Jadi price channel-nya ini akhirnya di breakdown dan keluar harganya. Keluar di dalam pergerakan keluarnya ini membentuk satu price channel turun ya. Kalau yang kuning ini adalah price channel naik ya teman-teman, uptrend price channel yang kuning ini. Yang ini, putih ini adalah downtrend price channel. Jadi, sementara dia menapaki downtrend price channel ini, tapi kalau kita lihat dari Fibonacci-nya, untuk waktu itu kan supportnya di 22.800, 22.800 break ya teman-teman, breaknya di sini. Jadi, breaknya pas di garisnya support dari uptrend-nya teman-teman, support dari uptrend price channel-nya di sini, break. Setelah break itu sebenarnya dia sempat masuk lagi ke channel di sini, tapi terus keluar sehingga menapain jalur ini teman-teman ya. Nah, untuk saat ini, support dari 2.300 ini sudah di-break. Support berikutnya adalah di 20.900. 20.900 itu di sini juga, di sini juga. Jadi, kemarin kan saya sampaikan bahwa support dari XRP ini ada di 22.800 dan di 20.900 dan di 19.70 dan di 16. Jadi, breakdown-nya kemarin, breakdown-nya kemarin itu sempat menyentuh 2 support. Yaitu di sini, 20.900 dan di 19.700, di 19.70. Jadi, XRP ini pergerakan harganya secara teknikal nurut dengan teknikal. Pergerakan harganya mengikuti teknikal. Inilah pentingnya teman-teman menguasai teknikal analysis, terutama Fibonacci. Jadi, teman-teman bisa memprediksi kira-kira di mana sih saya antri gitu. Kalau kemarin misalkan teman-teman nggak sabar, masuk di 23.22. Kalau teman-teman masuknya sudah 100%, ya tentunya angkut. Kalau teman-teman masuknya mungkin kemarin 25% dulu, ya. Jadi, mungkin kemarin misalkan masuknya 25% dulu. 25% itu di sini, 25. Ya. Di 22.800, kemudian di 20.500, teman-teman misalkan masukkan berapa? 30%. Ya. Jadi, berapa itu? 55, kan? 55 sisanya 45%, teman-teman masukkan di bawah. Jadi, 25% masuk dulu. Misalkan punya 10 juta, masuk dulu 2,5. Masuk 3 juta. Lagi di support bawahnya. Masuk lagi 4,5. Jadi, totalnya 10. Ya, 10 itu atau 100%. Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman mau masuk ke barang-barang di tradingan, menurut saya, ya. Jadi, untuk XRP ini, teman-teman. Sekarang untuk supportnya dia... Harganya di bawah support, ya. Jadi, harganya di sini. Harganya itu... Sekarang ini harganya kan di 20.300. Padahal supportnya di 20.900. Jadi, untuk harga saat ini dia berada di antara 19.000 dan 20.900. Supportnya ada di 19.000. Resistannya ada di 20.950. Resistannya di sini. Resistannya berikutnya di 22.800. Seperti itu, teman-teman. Update untuk XRP. Ya, marketnya lagi kayak gini. Ya, mau nggak mau kita harus nunggu aja. Seperti itu. Kalau... Enaknya kalau di cryptocurrency ini kan nggak pakai margin, ya. Saya sendiri trading nggak pakai margin. Jadi, santai. Sambil nunggu marketnya membaik, ya. Kita... Kerjain hobi dulu lah, seperti itu. Karena ini libur juga. Terus, Bitcoin kemarin juga turun. Kan, marketnya seperti itu, ya. Sepanjang nggak pakai margin sih, menurut saya nggak ada masalah. Seperti itu. Mau turun dalam, ya. Nanti tinggal top up aja deh. Di saham masih banyak dana yang belum saya gunakan. Seperti itu. Artinya di saham sekarang lagi nggak bagus. Saya nggak positioning. Statusnya masih menunggu. Kalau sangat mungkin, kalau harga di cryptocurrency turun, mungkin saya akan top up kan di cryptocurrency. Seperti itu. Kecempatannya lebih... Berpeluang lebih lebar, teman-teman. Seara harga, teman-teman tahu sendiri, kan. Pergerakannya juga ekstrim. Nah, sebagai trader, ngeliat-ngeliat yang ekstrim, volatile, seperti itu, sangat senang. Oke, demikian dari saya. Sudah MS Retain Investment. Teman-teman, update untuk XRP. Terima kasih, teman-teman, semuanya.